selanjutnya apakah fungsi dari jembatan garam pada sel volta nah jadi kita gambarkan terlebih dahulu kita dapat 2 buah larutan yaitu larutan SNSO4 dengan larutan COSO4 bagaimana pada 2 buah larutan ini itu berhubungkan dengan jembatan garam yang memungkinkan terjadinya diisi ion-ion nah jembatan garam ini diisi dengan larutan elektrolit dari garam yang tidak berubah secara dunia dalam proses tersebut fungsi dari jembatan garam untuk menjaga untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan karena konsentrasi larutan elektrolit pada jembatan garam lebih tinggi daripada konsentrasi elektrolit di kedua buah elektrodenya nah maka ion negatif dari jembatan garam masuk ke salah satu setengah sel yang kelebihan muatan positif dan ion positif dari jembatan garam berdivisi kebahagiaan lain yang kelebihan muatan negatif nah secara satu ada beberapa contoh garam yang bisa digunakan sebagai jembatan garam yaitu adalah kalium sulfat kemudian nitrium sulfat kemudian ada natrium klorida atau NOCL ada kalium klorida dan kalium nitrat terlarISE kedua 3 kedua 2 kedua yang k dib ketika ken ketika